Beralik informasi lainnya, Pemirsa Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Banyumas kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih predikat sangat baik dalam pengelolaan keuangan pada semester pertama tahun 2024. Pencapaian ini disampaikan pada acara rapat koordinasi yang dilakukan di Arutan Banyumas dengan dihadiri oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendahara Negara KPPN tipe A1 Purwakarto, Tri Ananto Putro, dan Kepala Rutan Banyumas Jumedi beserta tim pengelola keuangan. Penilaian yang diberikan berdasarkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran, IKPA menunjukkan skor nyaris sempurna yaitu 99 dari 100 yang menjadikan Rutan Banyumas meraih predikat sangat baik. Dalam sambutannya, Tri Ananto Putro menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Rutan Banyumas juga berterima kasih atas sinergi yang luar biasa antara Rutan Banyumas dan KPPN Purwakarto dalam pengelolaan keuangan. Respon cepat dari karutan dan timnya setiap kali ada informasi untuk menindaklanjuti sangat luar biasa sehingga hasilnya pun sangat memuaskan. Saya mengucapkan selamat untuk Rutan Banyumas yang di semester 1 tahun 2024 dalam pengelolaan keuangan berhasil menurutkan capaian nilai kinerja yang sangat luar biasa. Jadi di atas 99, nyaris sempurna sehingga kami memberikan apusiasi dalam bentuk biasa penghargaan, atas hargaan IKPA yang berhasil menurutkan sangat baik untuk Rutan Banyumas. Saya juga mengucapkan terima kasih atas sinergi yang sangat luar biasa antara Rutan Banyumas dengan KPPN dalam pengelolaan keuangan. Dan gerakannya juga sangat luar biasa cepat. Setiap kali kami mengimpuhkan ada hal-hal yang perlu tidak lanjuti, Pak Jumedi dan timnya langsung bergerak dengan cepat sehingga capaian-capaiannya sangat luar biasa. Sementara itu, Kepala Rutan Banyumas, Jumedi, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ini adalah buah dari kerja keras tim dalam menyusun anggaran dan pengelolaan keuangan selama semester 1. Mereka juga akan terus melaksanakan saran dan masukan yang diberikan agar senantiasa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Prestasi ini dicapai berdasarkan penilaian yang berlandaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 5-PB-2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara. Lembaga penilaian ini mencakup berbagai aspek seperti kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dengan pencapaian ini, Rutan Banyumas menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi instansi lainnya dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.